Intro Kembali lagi sama gue Hal ini Kita bakal kuas tuntas Permasalahan yang banyak Yang mau Yang pake jam IMO Q12 ini Tapi mereka saat masukin sim card Itu tidak terbaca Tidak terdeteksi Nah disini gue akan coba kasih beberapa tips Dan triknya gimana supaya terbaca Simple banget Pertama Jam Q12 ini Sambil disiapkan sim card Untuk lagi kalau ada sebuah Ini udah di sim card Teman-teman beli Jadi sambil menunggu Oh Mada nanti sakit Uduh Biru Bismillahirrahmanirrahim Alak azam Jangan di korek-korek Nah ini kita buka Jangan di korek-korek ya Nah Masih ada posisi seperti ini Langsung kita masukin sim cardnya Oke Oke Kebetulan udah mau lopet lagi Setelah ini Setelah ini Kita hatiin Jadi posisi sim card tadi posisinya ini ya Jadi pencet apa-apa dulu Jangan tekan apa-apa Nah lalu kita hidupin lagi Nah Lalu baterainya udah mau lopet lagi Sorry Tadi salah pilih jam yang baterai udah mau habis Gak lama Gak lama 30 detik Biasanya itu nanti akan langsung muncul Sinyalnya Gitu Ada berawaknya sih Biasanya nunggu 30 detik Atau biasanya nunggu di Pencet-pencet Atau diopek-opek Contohnya nanti gue tunjukin Nah ini tunggu dulu ya Sampai 30 detik sampai 1 menit Dari pada Otomatis akan terbaca Kalau enggak Kita lakukan langkah yang kedua Langkah yang kedua itu seperti apa Ini yang Mungkin Supaya Dianya terlihat aktif mungkin ya Tuh Lama-lama nanti Ini Dia akan terbaca sendiri Sambil nunggu Lihat Terbaca kan Simple banget Jadi buat bunda Dan Ayah Om dan Tante gak usah pusing lagi Jadi gitu supaya Beberapa tips dan tips dari saya Memang kelihatannya agak konyol Semoga Ketika itu dilakukan Berhasil Jadi Selamat mencoba Ingat Langkah pertama Hidupkin jamnya Hidupkin jamnya Jangan dipencet Apa-apa Diemin aja Lalu langsung masukin SIM cardnya Setelah masuk SIM cardnya Langsung matiin Langsung matiin Langsung matiin Atau boleh sih Tentang juga apa-apa Langsung matiin Langsung matiin Langsung hidupin lagi Hidupin Tunggu 30 detik sampai 60 detik Nanti dia akan nyala Atau kalo gak nyala juga Kita gisar-gisar aja nih Gitu Karena memang Sinyal jaringan sih XL kurang bagusnya disini ya Tapi Saya bisa rekomen Kalo gak XL Coba pake Telkomsel Yang sinyalnya lebih bagus Gitu Atau di daerah Temen-temen apa sih Tapi rekomennya Telkomsel sih Selain XL juga Ya Gitu aja Nanti Saya bagi lagi Tips triknya Untuk yang lainnya ya Oke Selamat mencoba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh